Coba bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan dengan dahulu apa? Jadi dulu aku tuh juga suka main ke Taman Budaya, itu mirip Dufan, banyak wahananya. Nah cuman kan udah dijadiin tempat banyak restoran, mungkin ini sisa-sisanya. Jadi kalau bawa anak-anak bisa diajak main ke sini. Ada kuda juga. Oh iya, Taman Budaya dulu ya. Benar-benar. Ada ETV. Komplik, komplik. Oh, ini doang yang dirubah. Takut-takut. Randers. Wow, sekarang udah begini guys. Taman Budaya. Luar biasa, spektakuler, wonderful. Begitu. Tuh, parkiran di belakang sana juga ada. Ini Randers-nya mana? Di belakang. Guys, kita sekarang di Taman Budaya Sentul ya. Jadi banyak perubahan di Taman Budaya. Jadi buat teman-teman yang dari luar kota bisa cari tempat untuk kongkong-kongko bisa direkomendasikan ke Taman Budaya Sentul ya. Nah, itu gue bisa lihat. Jadi selesai, ada weekenders, ada semualah cafe-cafe-nya. Mumpul semua di Taman Budaya. Kayak apa suasananya ikuti vlog-nya. Thank you. Udah dibagusin gini nih. Ini apa? Flow. Flow. Flowmeter. Hah? Flowing. Flowing. Terus tamannya juga dibagusin ya dulu. Di sini parkiran ini, Dek. Iya. Parkiran. Flow. Flow ini. Ini bisa buat nongkrong di sini. Tuh. Itu apa? Tratai. Terus Dimitri Kasima. Kasima. Oh, bagus. Bagus guys. Ini dulu parkiran-parkiran ya? Kapan dirubahnya ini? Iya, itu udah ada banyak restoran. Ada restoran Sunda, Cafe Dimitri. Taste and See. Makanan, Healthy Food. Wow. Healthy Food dimana? Itu tuh, yang kayak pohon-pohonnya sih. Oh. Bagus nih. Taman Budaya. Oh, keren. Ini masih parkiran dulu nih. Ini Super Dim Sum. Complete. It's a row. Oh, bagus nih. Triankle tuh apa, Kak? Triankle. Apa, cafe atau apa? Wah, ini susunya gede banget. Nye, nye, nye. Susu sepin. Sate. Wow. Bagus, 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 bagus nih. Busap. Oh, malem-malem terang ya. Gak bakal ngeja. Di sana juga masih ada cafe. Perubahan yang signifikannya, yang mana? Hai, sekarang kita udah di Taman Budaya dengan wajah barunya. Jadi dulu tuh cuma sampai sini doang. Yang di sana tuh parkiran. Tapi sekarang udah ada lebih dari 5 restoran besar. Dari cafe di sana. Nih. Oh, ini mau baru nih. Cafe Is Aero. Terus ini makanan Korea lagi di Renault. Terus? Terus ini ada Italian food yang enak banget, guys. Namanya Finn. Oh, Italian food ya. Eh, pizza. Sorry. Pizza, pizza. Apa di mana? Kalau nyebrang dari Mr. Park, di Taman Budaya sini ada nako-nya sekarang. Itu yang tempat running course BCA ya. Oh, nako ya? Kecil banget nako-nya, Kak. Ini sekarang udah ada nako. Ya dulu kan kedai kita di sini dia sendiri. Sekarang udah ada nako-nya tuh. Oh, itu ada apa? Kita lihat lagi. Sana. Nah, komplit lah di Taman Budaya ya. Ini kita lihat sini. Ini cafe juga. Ini potensialnya. Panam. Apaan nih, Kak? Panam. Di sebelah bawah ada apa lagi, Kak? Di sebelah bawah. Di sana ada lapangan buat maennya anak-anak ya. Oh. Kita lihat lagi ke bawah. Sekarang ada dapur Intan. Kita lihat ke bawah nih, katanya ada tempat lapangan bermain buat anak-anak ya. Komplit. Oh, di situ. Baru lihat. Sisa-sisa dari Taman Budaya yang lama. Sisa-sisa dari Taman Budaya yang lama. Mancing, yuk. Nah, banyak rumah naen anak-anak juga nih. Ini ada kuda, dek. Ada kuda juga di sana. Iya. Baru tahu suka ada kayak gini. Taman Budaya kali sepatutnya main-main. Coba bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan dengan dahulu apa? Jadi dulu aku tuh juga suka main ke Taman Budaya. Itu mirip Dupan. Banyak wahananya. Nah, cuman kan udah dijadiin tempat banyak restoran. Mungkin ini sisa-sisanya. Jadi kalau bawa anak-anak bisa diajak main ke sini. Ada kuda juga? Oh iya, Taman Budaya dulu ya. Benar-benar. Ada kuda, ada ETV. Komplik, komplik. Oke. Ada spa juga ya. Ada yakuji-yakuji. Ada yakuji ya? Ada. Ada yakuji? Ada yakuji. aucun perützen. Ada. Ada yakuji. Ada yakuji. Ada duaji. Taman Budaya слишком Vegas. Ada duaji. Ada duaji amazing. Ada duaji. Ada guru ya. Ada duanga. Ada duaji. Ada duaji di sinus. Ada duaji. kan ya Indomaretnya masih dipertahankan nih Indomaret ya ATM BCA nya masih rendernya di sebelah mana Oh kami masih belum Patron sapinya jadi masih sebagian dipertahankan ya kayak ya Indomaret tadi masih ada secara umum sih dirapikan aja lebih enak buat tempat ya kokoh-kongkoh karena iya kebunnya udah ya tamannya dirapikan kita kita coba ke weekenders ini bukanya sampe jam 12 malam ya nggak? tiap hari ada jam 12 malam sampe jam 12 malam tiap hari ada musik performance ya tiap malam disini di weekenders pacarnya gimana? weekenders 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 ini di weekenders backyard Sentul ya kayaknya penuhnya nggak sama, eh sama deh sama nggak penuhnya? sama nggak? penuhnya? sama ini kalau desain ruangannya apa deh Kak? namanya ya kayaknya eco-friendly dan cost-friendly karena ah lagi ada yang ngelas ah gua gua ngelas guys wow wah mampu mati jadi weekendersnya udah buka ya vendors yang belum guys, ruang trip-nya ya ini red velvet ini ulang coco ini ya ada pake coconut ini dragon fruit pake coconut water sama coconut foam disitu ada strawberry berpudok nanti di foto ini uh uh parkirannya luas dapur kot juga masih tumik disana dapur kot juga masih tumik dapur kot juga masih tumik disana terima kasih terima kasih terima kasih